Pemirsa mahasiswa dan puluhan warga Balanipa geruduk Puskesmas Pambusuang, Polewali Mandar. Aksi tersebut dilakukan lantaran mereka protes dengan buruknya pelayanan kesehatan Puskesmas terhadap seorang pasien desa terpencil yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan justru didendah karena si pasien terpaksa melahirkan di rumahnya sendiri. Aksi demo sejumlah mahasiswa dan masyarakat Balanipa di Puskesmas Pambusuang, Kecamatan Balanipa dilakukan lantaran mereka kesal dengan pelayanan kesehatan Puskesmas. Masa aksi bahkan mencari kepala Puskesmas untuk dimintai pertanggung jawaban lantaran tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga desa Mosso. Pihak Puskesmas diduga lalai karena justru memberikan sanksi kepada salah seorang pasien yang melahirkan. Sanksi tersebut berupa uang sebanyak 700 ribu rupiah dengan alasan pasien tersebut melakukan persalinan di rumahnya sendiri dengan terpaksa. Namun menurut pasien, dirinya terpaksa melahirkan di rumahnya justru karena tidak mendapatkan pelayanan dari bidan desa setempat dan pustuh. Dalam aksinya, masa menuntut kepala Puskesmas mundur dari jabatannya karena mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta meminta petugas kesehatan yang memberikan sanksi denda untuk dicopot dan diberhentikan. Tuntutan yang pertama itu stabilisasi Puskesmas yang ada di Kecamatan Banda Lipan kemudian yang kedua tuntutan itu adalah bidan desa setempat 24 jam di setiap pustuh yang ketiga adalah copot kepala Puskesmas yang ada di Kecamatan Banda Lipan yang ketiga adalah copot bidan desa yang ada di desa Mosso yang kelima adalah pengadaan mobil operasional yang ada di Kecamatan Banda Lipan untuk terhusus yang ada di apa yang terpencil. Diketahui desa Mosso merupakan desa terpencil dan jauh dari kota kecamatan kondisi jalan rusak memaksa warga tidak bisa menjangkau Puskesmas saat terjadi kondisi darurat Sementara pustuh yang ada di desa tersebut tidak membuka pelayanan 24 jam seperti di tempat lain Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, AI News melaporkan